oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi kepada kita para permisah oke para subscribers hiatv oke kali ini kita akan belajar tentang ini topik yang baru saya juga baru belajar ini tentang struktur di tufel jadi oke kita mungkin kita belajar perlahan-lahan satu demi satu dari mulai dari skill yang pertama ini saya juga baru belajar ini mungkin kalau ada kesalahan mungkin para netizen boleh membetulkannya dan saya menerima kritikan dari netizen semua oke kita lanjut aja pertama be sure the sentence has a subject and a verb oke disini saya akan mungkin minta bantuan google untuk supaya bacanya itu lebih lancar gitu jadi nanti mungkin google akan ikut memtranslate kan atau supaya permisah lebih jelas cara membacanya yang benar seperti apa gitu kan kalau misalnya dari saya kan saya juga baru belajar oke mungkin ada yang salah-salah gimana gitu kan oke kita akan pakai bantuan dari google oke pertama be sure the sentences has a subject and a verb jadi kita harus yakinkan bahwa sentence sebuah sentence itu mempunyai satu satu subjek dan satu verb sebuah sebuah subjek atau sebuah verb ini baru yang skill yang pertama cara bacanya seperti apa be sure the sentence has a subject and a verb be sure the sentence has a subject and a verb be sure the sentence has a subject and a verb jadi pastikan kalimat itu memiliki subjek dan kata kerja jadi skill yang pertama itu ini harus diingat-ingat pastikan bahwa sebuah kalimat itu mempunyai subjek dan sebuah kata kerja oke you know that a sentence in english should have a subject and a verb sorry jadi kita harus tahu bahwa sebuah sentence dalam bahasa inggris itu harus mempunyai sebuah subjek dan sebuah verb ini skill yang pertama ini yang kelimnas cara bacanya can we show the sentence in english should have a subject and a verb you know that a sentence in english should have a subject and a verb you know that a sentence in english should have a subject and a verb anda tahu bahwa kalimat dalam bahasa inggris harus memiliki subjek dan kata kerja ini adalah kuncinya jadi harus diingat-ingat oke kita jadi biasanya the most common types of problems that you will encounter in structure section of tufl test jadi mungkin ini salah satu contoh yang harus kalian ketahui bahwa setiap kalimat dalam bahasa inggris harus mempunyai sebuah subjek dan sebuah verb ini adalah sebuah contohnya example one was backed up for miles on freeway oke sorry jadi cara bacanya gimana kita bantuan google was backed up for miles on the freeway was backed up for miles on the freeway was backed up for miles on the freeway jadi titik-titik was backed up for miles on the freeway jadi ini kita harus mencari apa sih kekurangannya itu karena ada titik-titik disitu apa sih kekurangannya jadi kita harus menganalisa terlebih dahulu misalnya seperti ini misalnya misalnya jadi disini apa sih yang gak ada gitu loh disini kan disini ada was backed up disini adalah verb kalian harus ingat disini ada verb ada juga harus ada mempunyai subjek jadi yang disini ini kurang adalah subjeknya jadi subjek jadi pilihannya tinggal yang C atau yang D nah disini kita lihat disini adalah singular disini ada wasnya disini jadi yang D itu tidak bisa terus yang in the morning juga tidak bisa ini kata keterangan disini juga kata keterangan yang benar adalah traffic disini singular traffic disini nah disini eksempel yang kedua kita pakai bantuan google untuk gimana cara bacanya ya engineers for work on the new space program engineers for work on the new space program jadi insinyur bekerja pada sebuah program luar angkasa yang baru gitu kan ini titik-titik engineers titik-titik for work on the new space program jadi kita harus memilih ini kira-kira yang benar seperti apa gitu seperti yang tadi kalimat contoh yang pertama jadi disini karena jawaban B jadi disini adalah jawabannya B kenapa disini karena ada scene-nya subjek disini disini gak ada fob-nya nah fob-nya apa nah fob-nya ini adalah are needed kalau misalnya yang A, C, dan D itu adalah bukan fob jadi kita harus mencari fob disini fob-nya apa sih nah titik-titik ini ini disini bukan ini bukan ini bukan ini bukan nah yang benar adalah B tambangan saya juga baru belajar ini terus kita lanjut ke ini aja langsung exercise oke number one last week when fishing for trout the nearby 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 mountain lake oke gimana google percara bacanya last week when fishing for trout the nearby mountain lake last week when fishing for trout the nearby mountain lake hmm last week when fishing for trout the nearby mountain lake jadi kita kalau disini di tuful ini gak perlu cowartinya lah kalau misalnya itu ini kita langsung gampang aja kita tinggal lihat aja seperti disini nah disini ada last week disini bukan subject nah disini ada when when disini adalah verb sebagai verb nah ini sisanya ini adalah sebagai karta keterangan nah jadi disini kan kurang lengkap apa sih yang kurang lengkap nah ini adalah subjectnya nah berarti ini kurang subject jadi ini contoh kalimat yang pertama ini adalah contoh kalimat yang salah kurang tepat terus yang kedua schedule or jadi jadwal acara hari itu dapat diperoleh di dari meja oke jadi disini kita lihat dulu apakah ada yang kurang atau tidak disini ada schedule schedule sini sebagai subject ya kan terus disini of the days sebagai keterangan terus disini verbnya itu ada disini can be obtained disini verbnya at form the days ini kata keterangan jadi contoh kalimat ini adalah contoh kalimat yang benar disini kita belajar structure ya oke kita lanjut ke nomor tiga jadi sebuah pekerjaan pekerjaan di shift siang atau shift malam apa di public tersedia jadi di public tersedia shift malam dan shift siang yang kita lihat disini apakah ada yang kurang disini job ini sebagai subject terus on the day ini sebagai kata keterangan shift or the native nah disini kita lihat disini gak ada subjectnya subjectnya kurang jadi gak ada berarti ini kurang subject jadi kalimat nomor nomor tiga itu kurang tepat oke kita lanjut ke kalimat nomor empat nomor 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 Jadi, program komputer baru telah menyediakan berbagai aplikasi yang bermanfaat. Jadi, kita lihat di sini apakah ada yang kurang atau tidak. Jadi, nomor empat, the new computer program itu adalah sebuah subjek. Ini ada sebuah subjek. Terus, has provide. Nah, di sini ada double verb di sini. Di sini ada verb. Di sini ada verb. Nah, karena tadi kita belajar yang skill pertama itu harus mempunyai satu subjek dan satu verb. Nah, di sini karena double verb, jadi di sini hanya ada satu subjek. Jadi, kalimat ini kurang tepat. Ini kalimat ini salah. Kalau misalnya ini benar, eh, ini salah. Terus, ini benar. Di sini salah. Terus, kita lanjut ke nomor lima. Oke, jadi kotak hanya dapat dibuka dengan obeng khusus. Oke, kita lihat. Nomor lima. Di sini, di sini the box. The box di sini berarti dia sebagai subjek. Can be open. Nah, di sini sebagai verb. Nah, ini di sini benar. Sampai sini. Can be open. Nah, ini sebagai verb. Only with a special skill driver. Nah, ini kalimat benar. Oke, kita lanjut ke nomor enam. Hmm. Be assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Be assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Jadi, text yang digunakan untuk kelas sejarah, it contains more than 20 chapters. Jadi, yang berisi lebih dari 20 bab. Jadi, kita lihat apakah ini contoh kalimat yang benar. Nah, di sini nomor enam. Nah, di sini nomor enam. Nah, di sini design text. Nah, di sini design text. Design text itu adalah jenis subject. Terus, di sini class it. It. It-nya di sini adalah subject. Terus, di sini contents. Contents ini verb. Nah, di sini jadi kalimat nomor enam itu adalah double subject. Jangan hanya tersedia dalam satu verb. Jadi, kalimat nomor enam ini adalah kurang tepat. Oke, kita lanjut ke nomor tujuh. Ini kertas-kertas di keranjang sampah harus dikosongkan. di tempat sampah di luar, yang ada di luar. Jadi, kita lihat apakah contoh kalimat ini benar atau salah. Jadi, the papers in the wedge basket. Ini adalah salah satu contoh subject. Terus, di sini ada should be empathize. Di sini adalah verb. Jadi, di sini kalimat ada satu subject, satu verb. Berarti kalimat ini benar. Terus, kita lanjut ke nomor lapan. Terus, kita lanjut ke dalam kapal di tengah pelabuhan. Terus, kita lanjut ke dalam kapal di tengah pelabuhan. Departure before down on a boat in the middle of the harbor. Jadi, berangkat sebelum panjar di atas kapal di tengah pelabuhan. Jadi, departure before down on a boat in the middle of the harbor. Jadi, kita lihat sebuah subjectnya ada di sini on a boat in the middle. Terus, di sini tidak ada verbnya. Berarti, ini satu contoh kalimat yang kurang tepat. Terus, kita lanjut ke nomor 9. Terus, kita lanjut ke dalam kapal di tengah pelabuhan. Terus, kita lihat apakah ini contoh kalimat yang benar atau tidak. Di sini adalah kalimat waktu. Found. Found di sini adalah verb. Nah, di sini tidak ada subjectnya. Jadi, di sini kurang tepat. Di sini tidak ada subjectnya. Di sini tidak ada verbnya. Di sini tidak ada subject ke nomor 6. Terus, kita lanjut ke nomor 10. Terus, kita lihat. Terus, kita lihat. an approvist machine jadi mesin baru ini memproses 50% lebih banyak dari mesin sebelumnya kita lihat apakah ini contoh new machine new machine berarti disini adalah kalimat subject terus is disini adalah verb terus process is disini adalah verb disini ada double verb berarti ini contoh kalimat yang salah oke mungkin baru ini saja untuk skill yang pertama tentang be sure the sentence has a subject and a verb jadi kita harus ingat-ingat yakinkan bahwa sebuah kalimat itu harus mempunyai sebuah subject dan sebuah verb ini terus diulang-ulang mungkin ada yang nanti ada yang double verb ada yang double subject seperti kalimat yang di yang ada di contoh-contoh kalimat bawah ini tadi saya jelaskan mungkin sekian dulu di apa video kali ini mohon maaf ada salah-salah kata atau mungkin ada kritikan boleh komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe ya guys oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati